Peternak untuk Kias dan Jumbo Halo teman-teman, sobat tenak semuanya Berjumpa lagi bersama Kang Rai Oficial Pada konten kali ini Kang Rai akan berbagi informasi Buat teman-teman semua Tentang bagaimana caranya kita itu menjual hasil tenak entok kita Marketing yang sangat mudah sekali untuk kita ketahui dan kita pahami Agar bisa memudahkan kita dalam menjual hasil panen entok kita Ada 4 cara yang Kang Rai akan bagikan buat teman-teman semua Khususnya buat teman-teman yang baru memulai tenak entok Dan yang masih ragu mau tenak entok Tapi tidak tahu nanti akan menjual hasil panennya itu kemana Nah simak sampai selesai ya teman-teman Jangan di skip agar teman-teman bisa mendapatkan informasi secara lengkap Untuk menjual hasil panen entok kita Kita bisa menjualnya lewat medsos Lewat Facebook, lewat TikTok, bisa lewat IG, dan lain sebagainya Dimana untuk komunitas jual beli entok di Facebook itu sangat banyak sekali teman-teman Kita bisa memanfaatkannya dan kita bisa memanfaatkan platform tersebut untuk menjual hasil panen kita Buat teman-teman yang masih belum percaya bisa dicek di Facebook untuk komunitas entok atau jual beli entok Itu banyak sekali Jadi teman-teman bisa memanfaatkan hal tersebut untuk menjual hasil panen entok kita Dan komunitas tersebut itu sudah banyak sekali di seluruh penjuru Indonesia Jadi di wilayah masing-masing itu sudah ada teman-teman Dan mungkin jika teman-teman itu masih ragu Kalau ada yang beli itu luar kota, luar daerah Lalu bagaimana pengirimannya Buat teman-teman ini sangat simpel sekali ya Untuk masalah pengiriman hal tersebut Teman-teman langsung saja ZWA Kang Rai Nanti Kang Rai akan bantu Kang Rai akan arahkan Kang Rai akan berikan edukasinya untuk masalah proses pengiriman Jadi sangat mudah sekali Kang Rai bersedia memberikan arahan, memberikan ilmunya Untuk masalah pengiriman entok dari luar kota sampai ke luar pulau Dan untuk cara yang kedua Buat teman-teman untuk menjual hasil ternaknya Yaitu kita bisa mengenali pengepul di wilayah rumah kita Jadi banyak sekali pengepul di wilayah lingkungan kita Untuk menerima hasil panen unggas kita Khususnya unggas entok teman-teman Dan teman-teman itu bisa menjalin kerjasama kepada pengepul tersebut Jadi teman-teman mencari pengepul yang harganya itu cocok Sekiranya cocok membeli hasil panen teman-teman Nanti kedepannya teman-teman bisa mengajukan atau MUU mengajak kerjasama pengepul tersebut Jadi cara tersebut sangat mudah sekali untuk kita melakukan transaksi atau kita itu menjual hasil panen entok kita Lalu untuk cara yang ketiga teman-teman Cara yang ketiga yaitu kita bisa pergi langsung ke pasar Ke pasar dan menjual hasil ternak entok kita Kalau di daerah Kang Roy itu biasanya di pasar kliwonan teman-teman Jadi di setiap kliwon itu ada pasar yang dimana khusus jual beli unggas Jual beli ternak itu buat para peternak atau penjual unggas itu melakukan transaksi jual beli di pasar tersebut Dan itu lokasinya bisa berpindah-pindah teman-teman Kalau di wilayah Kang Roy seperti itu Namun di wilayah teman-teman semua mungkin ada yang berbeda Jadi buat teman-teman jika masih malu membawa entok pergi ke pasar Teman-teman pergi sendiri aja ke pasar Jangan bawa entok terlebih dahulu Jadi teman-teman ke pasar perkenalan dengan para pengepul Perkenalan dengan para pedagang yang menjual unggasnya Dan teman-teman bisa saling ngobrol Teman-teman bisa menjalin komunikasi untuk mempertanyakan masalah jual beli entok ini Dan sekiranya buat teman-teman yang sudah cocok Teman-teman bisa konfirmasi kepada pengepul tersebut Bisa atau tidak mengambil hasil panen entok teman-teman semua Jadi cara tersebut sangat mudah sekali Jika teman-teman itu belum menemukan pengepul di lingkungan teman-teman semua Teman-teman langsung pergi ke pasar cari pedagang atau pengepul Yang bisa menampung hasil panen entok teman-teman Namun jika teman-teman itu sudah tidak malu membawa entok langsung ke pasar Teman-teman langsung menjualnya sendiri ke pasar Jadi itu sangat banyak sekali para pembeli konsumen itu di pasar kliwunan Kalau di wilayah Kang Roy teman-teman Namun untuk di wilayah teman-teman semua itu Kang Roy juga belum tahu itu namanya apa Biasanya itu di hari-hari tertentu ada pasar unggas Ada pasar unggas jual beli unggas Dimana itu bertumpul di satu tempat teman-teman Dan untuk cara yang keempat Cara yang terakhir yaitu teman-teman bisa menjual hasil panen entok teman-teman itu ke warung Jadi teman-teman mencari warung atau rumah makan atau restoran itu yang ada menunya tentang entok Mungkin ada panggang entok, rica-rica entok, asap entok, sate entok dan lain sebagainya Jadi intinya itu yang ada menu tentang entok teman-teman Jika teman-teman itu masih malu untuk menjual entok teman-teman ke warung atau restoran tersebut Teman-teman bisa membeli rica-rica tersebut di warung terlebih dahulu Jadi teman-teman kalau ada restoran atau warung yang menjual rica-rica entok atau makanan entok Teman-teman bisa membeli terlebih dahulu Dan dalam pembelian tersebut teman-teman sambil makan itu sambil ngobrol sama penjualnya Dan memberitahukan bahwa teman-teman itu seorang peternak entok Jadi nanti teman-teman bisa koordinasi mungkin penjual atau pedagang warung tersebut itu Mau membeli hasil panen entok teman-teman Karena hal tersebut sudah kangerai alami teman-teman Kang Roy di suatu hari ketika Kang Roy setelah habis kirim entok di KIB atau kereta di Tabang Ponorogo Kang Roy mampir ke warung yang ada menu entoknya Kang Roy mampir Kang Roy sambil makan sambil minum itu bertanya-tanya atau kita ngobrol sama penjual pemilik warung tersebut Ternyata warung tersebut itu juga masih bingung mencari para peternak atau ternak entok yang konsisten untuk menjual entoknya itu ke warung tersebut Jadi itu sangat mudah sekali sangat membantu teman-teman semua untuk masalah menjual hasil ternak entok Dan masih banyak sekali cara-cara lainnya teman-teman Namun 4 poin tersebut itu sudah cukup menarut Kang Roy 4 poin tersebut itu sudah sangat luas sekali buat teman-teman untuk dipelajari dan dilakukan untuk menjual hasil ternak entok teman-teman Dan jika buat teman-teman yang ternak entoknya itu sistem pembibitan Jika teman-teman itu belum laku menjual entoknya atau DOE di Facebook atau di online Teman-teman bisa memelihara entok tersebut sampai dewasa atau sampai siap dikonsumsi Dan nanti ke depannya teman-teman bisa masuk di kelas konsumsi teman-teman Jadi itu sangat mudah sekali hal tersebut atau solusi buat teman-teman yang ternak entoknya itu sistem pembibitan Namun menurut Kang Roy jika teman-teman itu rajin teman-teman itu sangat bersungguh-sungguh untuk menjual entok di media sosial dan lain sebagainya Itu nanti bisa jadi teman-teman itu malah kekurangan stok Teman-teman kekurangan barang, teman-teman kekurangan entok untuk melayani konsumen tersebut Jadi 4 cara tersebut mungkin bisa membantu teman-teman semua untuk menyelesaikan masalah pemasaran penjualan hasil ternak entok teman-teman Khususnya buat teman-teman yang mau memulai ternak entok yang masih ragu nanti entoknya akan kita jual kemana Yang penting intinya buat teman-teman yang baru memulai ternak entok terlebih dahulu Teman-teman pelajari, teman-teman kembangkan Untuk masalah pemasaran dan penjualan itu bisa dipikir ketika nanti kita sudah jalan Jadi logikanya ketika teman-teman itu belum punya entok Lalu bagaimana teman-teman bisa menjual entok Jadi teman-teman memiliki entok terlebih dahulu Baru ke depan teman-teman berpikir menyusun strategi untuk masalah penjualannya Semoga konten kali ini bisa membantu teman-teman semua Dan memberikan manfaat buat para teman-teman semuanya Terima kasih, silakan ditekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Agar channel Kang Roy ini semakin berkembang dan pastinya bisa membantu para teman-teman semuanya Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi dari Kang Roy Oficial Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahabarakatuh selamat menikmati